teman-teman lihatlah betapa kotornya gogorokan buku ini kita tahu gogorokan buku seperti ini pasti ulehnya dan bagus alias tikus jadi kita harus berhati-hati pada saat mengambil rosokan buku di pelanggan kita ini supaya kita tidak terkontaminasi oleh kotoran tikus ataupun uyah tikus jadi tips bagi teman-teman supaya kita aman ndaklah kita rajin mencuci tangan setelah memegang-megang rosokan dari pelanggan kita baik itu tumpukan kardus tumpukan buku seperti ini ataupun benda-benda rosok yang kita ambil dari pelanggan kita demi keamanan kita pada saat kita mengambil rosok di klien kita ndaklah kita memakai masker juga setelah memegangi rosokan klien kita kemudian kita rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari virus leptospirosis hantavirus ataupun virus dan bagus oke teman-teman teman-teman beberapa waktu yang lalu tetangga saya itu dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan menurut cerita dari keluarganya tetangga saya itu sakit disebabkan oleh virus dari denbagus alias tikus padahal tetangga saya tersebut orangnya juga cukup resian tetapi karena suatu kelalaian atau kelupaan virus tikus ini bisa kita masuk ke dalam tubuh entah melalui makanan ataupun melalui lubang hidung ataupun melalui usapan mata mulut dan sebagainya jadi intinya kita harus hati-hati tetangga saya itu dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan menghabiskan uang untuk membayar obat saja itu habis 12 juta belum lagi biaya ada kamarnya di kelas dua atau tiga jadi biaya yang dikeluarkan pasien umum itu sangatlah besar kalau tidak mempunyai BPJS intinya teman-teman pada saat kita mengambil rosok di pelanggan kita pada saat kita mendemoi rosok ndaklah berhati-hati rajin cuci tangan pakai masker juga supaya menjaga kesehatan kita oke teman-teman semoga himbauan waspada terhadap virus tikus atau den bagus ini bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!